Intro Hai, berjumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan Pada video kita kali ini, kita akan membahas tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 tentang penyakit pada sistem pernafasan Selamat belajar dan tetap semangat! Saat lomba, Dani merasa sesak nafas Dani menderita asma sehingga mudah sesak nafas Untunglah, Dani selalu membawa botol sprey untuk melegakan pernafasannya Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernafasan? Mari kita pelajari bersama-sama Penyakit pada sistem pernafasan Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan Akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia Yang pertama adalah emfisema Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru Paru-paru mengalami pemengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Yang kedua Asma Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan Yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin Yang ketiga adalah kanker paru-paru Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok Yang keempat adalah tuberculosis atau TBC TBC merupakan penyakit paru-paru Yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas Dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil Hal ini menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah Yang kelima adalah bronchitis Bronchitis merupakan gangguan pada jabang batang tenggorokan akibat infeksi Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan Akibatnya penderita mengalami sesak nafas Dan yang keenam adalah influenza Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, gemam, dan pil Contoh yang lain adalah COVID-19 atau COVID-19 COVID-19 merupakan salah satu gangguan pernafasan Yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona Penyebaran COVID-19 bisa melalui percikan air liur atau droplet Dari orang yang sudah terinfeksi virus corona Seseorang dapat tertular saat menghirup udara Jika terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi virus Seseorang dapat tertular jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus Dan kemudian ia menyentuh mata, hidung, atau mulut Oleh sebab itu, untuk memutus penyebaran COVID-19 Kita senantiasa harus melaksanakan protokol kesehatan Yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Tetap menjaga jarak jika diharuskan melakukan kegiatan di luar ruangan atau di luar rumah Menghindari keramean dan tidak berkerumun Selalu membawa hand sanitizer jika kita keluar rumah Selalu menggunakan masker dengan baik dan benar Membawa peralatan makan sendiri Dan yang terpenting adalah Tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak Sampai disini video kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Sub indo by broth3rmax